Bupati Indra Girihilir Haji Muhammad Wardan menghadiri launching beras PPKM tahun 2021 untuk keluarga penerima PKH atau program keluarga harapan dan BST Bantuan Sosial Tunai, Senin 19 Juli 2021. Pada kesempatan itu Bupati Haji Muhammad Wardan didampingi unsur Forkopimda, kepala dinas dari beberapa instansi, pimpinan kantor bulog, dan pejabat terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Girihilir. Secara langsung Bupati menyerahkan secara simbolis beras PPKM 2021 kepada penerima manfaat PPKM yang didampingi oleh pimpinan perumbulog dan unsur Forkopimda. Bupati Haji Muhammad Wardan sampaikan pelaksanaan launching PPKM pada kali ini disalurkan untuk program BST dan PKH. Ia mengatakan Inhil merupakan penyalur beras yang baik penyalurannya di Provinsi Riau di tahun 2020. Ia berharap di tahun 2021 dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Ia pun meminta dukungan dari semua pihak, baik dari TNI, Polri, dan OPD terkait agar selalu bersinergi, sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tepat waktu untuk disalurkan. Bupati pun menambahkan, pemerintah Kabupaten Inhil sudah membuat edaran dalam pelaksanaan Idul Adha tahun 2021. Ia mengimbau masyarakat untuk dapat memaklumi edaran yang ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir penyebaran rantai virus COVID-19 di Kabupaten Indra Girihilir. Untuk penyaluran arahan, insyaallah besoknya dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Indra Girihilir, dalam menisargas COVID-19 di Kabupaten Indra Girihilir, sudah membuat edaran untuk disampaikan kepada jamak-jamak sampai kebadi Nesan, tersebut di Perumani. Apa yang tertera dalam peredaran itu adalah merupakan wujud dari arahan yang terdisampaikan oleh Putri Agama Indonesia dalam pelaksanaan Idul Adha. Untuk awal ya, ini diadakan dalam rangka kita menghindari terjadinya perumunan dan lain sebagainya. Pembawaan saya tentunya kepada masyarakat untuk dapat mentahati ini, memperdomani ini, sehingga upaya kita dalam rangka, ya bukan membasmi, mengurangi tingkat perkembangan COVID-19 di Kabupaten Indra Girihilir, dapat kita berhubungan. Di samping itu, Kepala Perumbulok Tembilan Faisal Fahmi sampaikan, sesuai arahan yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia terkait tindak lanjut PPKM, yang dimulai dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021, kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mengatasi kerawanan pangan. Bantuan yang diseluruhkan merupakan beras medium sebanyak 10 kg per masing-masing KPM, KPM masing-masing PKH, dan KPM BST untuk menerima bantuan sebagaimana mestinya. Sistem penyaluran berkoordinasi dengan dinas sosial mengenai validasi data dan pihak transporter untuk menentukan distribusi pembagian untuk masing-masing KPM. Untuk ketersediaan beras, memiliki stok 380 ton untuk penyaluran tingkat pertama. Total yang dibutuhkan sebanyak 579 ton, yang di mana kekurangannya akan dikirim dari Palembang dan Jakarta. Ia berharap pelaksanaan penyaluran beras tersebut berhasil dan tepat sasaran agar bermanfaat bagi penerima bantuan. Harapan ke depannya ya mungkin kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, cepat, dan tepat sasaran. Sehingga benar-benar bisa manfaatnya dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan ini. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.